Pemirsa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan harga kebutuhan pangan jelang lebaran masih relatif stabil dan stoknya dinyatakan aman. Setiap harinya Kementerian Perdagangan akan memantau harga di lebih dari 200 pasar tradisional di 34 provinsi, memastikan tidak ada lonjakan harga yang tidak wajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanggal 22 April 2022 atau H-9 sebelum Idul Fitri, dapat kami sampaikan rata-rata harga nasional bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman. Beras medium stabil di 10.400 per kilogram dan beras premium di 12.400 per kilogramnya. Gula pasir stabil di 14.700 per kilogram dengan stok nasional masih aman hingga pertengahan tahun. Daging sapi naik Rp600 menjadi Rp133.700 per kilogram. Sementara daging ayam berada di Rp37.300 per kilogram atau naik Rp100 dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Dan harga telur juga naik Rp200 menjadi Rp26.600 per kilogramnya. Kemudian bawang merah turun tipis Rp100 menjadi Rp34.100 per kilogram dan secara umum telah turun 3,13 persen dibandingkan dengan bulan lalu. Bawang putih stabil di kisaran Rp31.100 sampai dengan Rp32.800 per kilogramnya tergantung daripada jenisnya. Sementara cabai kembali turun 1,17 persen dibandingkan kemarin dan di kisaran Rp40.000 sampai Rp46.800 per kilogram tergantung dari jenisnya. Kemudian kedelai stabil di Rp13.900 per kilogram dan tepung terigu stabil di Rp11.400 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan premium turun Rp100 dari kemarin menjadi Rp26.400 per liter. Sementara kemasan sederhana stabil di Rp23.800 per liternya. Bapak dan Ibu, pantauan harga dan ketersediaan stok ini kami lakukan setiap hari di 34 provinsi untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok khususnya menjelang Idul Fitri. Terima kasih telah menonton!